Di informasi yang pertama pemirsa, beberapa saat yang lalu kita baru saja menyaksikan laga perempat final Copa America 2024 Columbia vs Panama dengan kedudukan 5-0. Ini telak ya Seran? Luar biasa ya. Bapak perempat final selanjutnya Uruguay dan Brazil akan bertarung sengit dalam persaingan menuju semifinal. Kedua tim bertemu di Allegiant Stadium Nevada Amerika Serikat minggu pagi 7 Juli 2024. Tim Nest Uruguay lolos dari grup C dengan poin sempurna 9 dan sekali kebobolan. Tim berjuluk Raja Leste berturut-turut mengalahkan Panama 3-1, Bolivia 5-0, dan tuan rumah Amerika Serikat 1-0. Darwin Nunes dan Maximiliano Araujo top skor Uruguay di fase grup dengan torehan masing-masing 2 gol. It's a hole! Mementara Brazil lolos sebagai runner-up, grup D mencetak 5 gol, kebobolan 2, dan merauk 5 poin. Tim Samba hanya sekali menang, yakni 4-1 atas Paraguay di laga kedua melalui 2 gol Vinicius Junior. Satu gol, Savio dan penalti Lucas Pacueta. Di laga pertama, Brazil tahan Costa Rica 0-0. Di laga terakhir, Brazil imbang 1-1 saat melawan Colombia. Vinicius Junior pemain andalan Brazil di fase grup harus absen melawan Uruguay menyusul akumulasi kartu kuning. Sebuah kehilangan besar buat Brazil, sedangkan performa Uruguay kini lebih baik. Brazil sang pemenang Piala Dunia lima kali ternyata masih memiliki talenta individu yang belum banyak ditampilkan di turnamen ini. Uruguay dan Brazil terakhir kali bertemu di laga kualifikasi Piala Dunia Oktober 2013 lalu. Main di kandang sendiri, Uruguay taklukan Brazil 2-0. Belah Celesteh dan tim Samba sedianya berduel di Alegian Stadium Nevada Amerika Serikat Minggu pagi waktu Indonesia Barat untuk memperbutkan satu tempat di semifinal Copa Amerika 2024. Pendiputan melaporkan.